Selamat datang, bertemu lagi dengan saya, Fitur Lumparuk. Pada kesempatan keleit ini, kita akan membicarakan rancang formula sediaan salep. Untuk melihat video saya sebelumnya mengenai sediaan parenteral, CPUP, validasi proses, bisa dapat dilihat di deskripsi. Baik, kita mulai. Ini kita akan diskusi mengenai rancang formula sediaan salep. Ini sebenarnya masuk sediaan semi-solid juga dan hampir sama dengan kemarin sediaan salep, sediaan gel ya, cuma sediaan salep ini relatif lebih mudah daripada sediaan gel karena ini rata-rata terbuat dari satu fase saja, fase minyak saja. Tapi ada juga yang fase air dalam minyak juga ada, cuma rata-rata sebagian besar komponen penyusunnya minyak. Jadi, lebih mudah dalam pembuatannya. Cuma ada juga beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pembuatan sediaan salep ini. Untuk malam ini seperti biasa ya, ada ada nanti kuliah, kemudian nanti langsung ada absensi. Jadi, untuk malam ini absensinya hanya nama sama nama, nomor mahasiswa sama kelas saja. Jadi, tidak ada kuisnya lagi. Jadi, langsung tidak perlu banyak berpikir, langsung tulis saja itu. Jadi, malam ini tidak ada. Oke, kita mulai saja rancang formula sediaan salep yang bagian pertama ya. Ini kita mulai dari definisi terlebih dahulu, nanti setelah itu kita lanjut ke bagaimana pembuatannya, kemudian masalah-masalah yang sering terjadi, seperti apa. Untuk bagian dua, nanti kita akan lebih banyak membahas mengenai pembuatannya di interdisi farmasi. Ini salep definisinya ini ya mungkin sudah dapat dari kuliah yang lain, atau mungkin sudah membaca juga. Bentuk sediaan yang lunak, tidak bergerak dan tergolong, sediaan semi padat, semi solid. Jadi, biasanya mengandung obat untuk pemakaian pada kulit atau membran mukosa. Jadi, ini salep seperti itu. Jadi, ini ada kata-kata biasanya mengandung obat. Jadi, biasanya untuk obat, tapi juga bisa untuk yang lain. Misalnya untuk kosmetik gitu. Kalau untuk yang lain, tidak ada yang saya tahu. Saya untuk kosmetik dan farmasi ya atau obat. Dan, sediaan salep bervariasi dalam komposisi, konsistensi, dan tujuan penggunaannya. Nah, ini variasinya, komposisinya bisa banyak, bisa sedikit. Konsistensinya ini, viskositas, dan lempek atau padatnya itu juga macam-macam. Tujuan penggunaannya juga macam-macam. Ada yang untuk sebagai salep antibiotik, juga ada salep untuk misalnya anti-radang atau untuk menghilangkan bengkak, itu juga ada. Beberapa variasi dari prototipe salep banyak digunakan dalam praktik persepan dan dibedakan dengan namanya. Jadi, untuk di Indonesia ini, salep ada yang bentuknya langsung dari pabrik, ya diresepkan dokter. Kemudian, tinggal memakai saja. Ada juga yang dibuat oleh apotekar, ya. Dari resep tertentu dari dokter. Kemudian, apotekarnya meracek dan membuat. Itu tidak terbatas pada salep saja, tapi juga sediaan lain seperti gel, krim. Krim paling banyak, krim, gel, atau mungkin kalau untuk penyakit kulit, ada juga yang tabur seperti itu, ya. Jadi, bukan hanya resep sediaan solid, tablet, kemudian digerus, kemudian dibagi puyar, gitu. Tidak hanya itu, tapi juga sediaan salep dan semi-solid lainnya juga ada. Macamnya, umuenta, krim, pasta, jeli, okulenta, serata. Nah, ini macam-macam sediaan semi-solid, ya. Ini contoh sediaan salep yang ada di pasaran. Ini ada untuk salep untuk penyakit kulit, ya. Ini juga untuk penyakit kulit. Ini chloramphenicol, ini ada salep mata. Nah, ini ada juga untuk anti-hemoroid, untuk wasir. Ini juga ada salep ointment. Ini bervariasi, ada yang kun, ada yang hijau seperti ini, dan ada juga yang obat keras. Kalau salep mata, pasti obat keras, tuh. Dan wasir, pasti obat keras juga. Tapi kalau untuk sediaan, untuk kulit, ini biasanya hijau. Jadi, berjual belis, kan. Bipas, ya. Kalau kakak harus menggunakan resep dari dokter. Dan sediaan mata ini, ini harus, kalau menurut undang-undang harus farmasi, ya. Jadi, tidak boleh sediaan salep, tetes mata, tetes selingah itu. Atau tetes mata, tetes selingah itu, di izinnya obat tradisional itu tidak boleh. Harus farmasi, karena terkait dengan keamanan, ya. Kita bisa lihat sendiri, kalau misalnya obat tradisional itu kan rata-rata dibuat dari natural, ya. Herba, itu kan, kita tahu herba itu pasti sangat banyak, mikro, banyak, gitu ya. Tapi kalau itu digunakan untuk formulasi obat, kemudian untuk salem mata, itu bisa dibayangkan sendiri bahayanya seperti apa, gitu. Dan rata-rata obat tradisional kan tidak mempunyai kemampuan, ya. Sampai sterilisasi, sampai penjaminan kualitas di mana tidak ada resiko kontaminasi. Itu obat tradisional tidak mampu melakukan itu. Jadi, secara aspek keamanan, makanya undang-undang ngomongnya harus pabrik farmasi untuk sediaan mata, gitu ya. Tidak boleh untuk obat tradisional. Oke, ini unguenta mengandung relatif selebih sedikit bahan dan perbedaan pokok dengan lainnya pada konsistensi. Bila dipakaikan pada kulit, akan melunak dan membutuhkan lapisan penutup dalam perubahan kulit. Jadi, selanjutnya ini perbedaan unguenta atau ointment, salep dengan krim dan pasta. Kalau krim, sini salep yang dapat dicuci. Ini sangat normal, ya, karena krim basisnya air, jadi mudah dicuci dengan air, memiliki konsistensi yang lebih lunak dan mikilat. Biasanya digunakan pada daerah teriritasi atau tempat yang sensitif. Pasta ini mengandung zat padat dalam persentase tinggi. Populer digunakan pada bidang dermatologi, dermatologi, bersebat kaku, ya, saya tidak meleleh pada suhu tubuh, membentuk dan mempertahan kelapisan pelindung pada air yang diaplikasikan. Jadi, pasta seperti itu, ya. Dari pasta ini tidak terbatas pada farmasi, tapi juga ada di makanan, ya, pasta. Makanan untuk pasta, misalnya pasta spaghetti, gitu ya. Ini kan, bentuknya juga pasta. Ini serata salep berlemak mengandung malam dalam persentase tinggi, titik lebur tinggi. Kalau serata lebih banyak, ini malamnya, ya, fase minyaknya banyak, sehingga otomatis karena fase minyaknya lebih banyak, menyebabkan titik leburnya tinggi. Jadi, dia untuk melebur, butuh suhu yang tinggi. Jeli ini salep yang sangat tipis, hampir cair, mengandung sedikit atau tanpa malam, digunakan pada membran mukosa untuk tujuan melicinkan dan sebagai basis obat. Biasanya terdiri dari campuran cederhana lemak dengan titik lelah rendah dan minyak, ya. Jadi, ini gel, gel atau jeli. Ini dasar salep atau pembawa substansi untuk obat penggunaan pada kulit topikal. Pelomas pada kulit, pelindung untuk mencegah kontak permukaan kulit dengan rangsang kulit. Ini fungsi dasar salep, seperti itu, ya. Banyak faktor berpengaruh pemilihan dasar salep ini, banyak faktor berpengaruh dalam pemilihan dasar salep, yaitu sifat dasar obat, stabilitas reaksi terapi, obat yang terhidrolisis cepat lebih stabil dalam basis hidrokarbon dibandingkan basis berair. Ini jelas, ya, karena hidrolisis kan membutuhkan air. Makanya kalau obatnya itu dilarutkan, dicampur dengan basis hidrokarbon, dia kan akan lebih stabil. Ya, jelas, ya, karena basis hidrokarbon ini kan airnya sedikit, jadi resiko hidrolisis lebih sedikit dibandingkan dengan air. Karakter umum kulit pasien kering atau berminyak. Daerah kulit yang diterapi, berambut atau gundul, ini juga menentukan, ya, itu pemilihan dasar salep, jenis selesi yang terhati kering atau serus, ya. Efek kimia bahan pembawa terhadap obat dan obat terhadap bahan pembawa. Ini kompatibilitas, ya, berarti. Benar-benar aksi bahan pembawa pada kulit. Nah, ini aksinya apakah dia sifatnya dermatoilitik atau mungkin dia sifatnya antibiotik. Itu berbeda-beda. Stabil ini salep harus stabil selama masih digunakan untuk pengobatan, bebas inkompatibilitas atau ketidaksesuaian, ya. Ada reaksi, berarti, stabil pada suhu kamar, kelembapan yang ada dalam kamar. Mudah lunak karena salep banyak digunakan untuk kulit, terhiritasi, selamasi, sehingga semua ayat ladaan halus. Halus dan seluruh produk harus lunak dan homogen. Mudah dipakai. Ini salep yang sulit dipakai, yang sangat kaku atau sangat encer. kualitas dasar basis seperti itu, ya. Jadi, basis itu pembawa dari obatnya itu. Jadi, dalam formula salep, basis itu komponen terbesar dari salep. Dasar salep yang cocok ini, dasar salep harus dapat bercampur, ya. Tentu, ya. Ini kalau tidak bercampur, ya, nanti tidak homogen. Kalau tidak homogen, nanti aksi obatnya tidak akan maksimal. Bercampur secara fisika dan kimia dengan obat yang dikandungnya, ya. Jadi, harus dapat bercampur. Kalau nanti tidak bercampur, kita harus melakukan mencampurnya dengan suspending agent atau mungkin emulsivifying agent, ya. Agar obat tersebut dapat bercampur. Jadi, prinsip dasar untuk pembuatan salep, ya, obat sama salepnya harus nyampur, gitu. Ini campurnya baik fisika dan kimia dengan obat yang dikandungnya. Dasar salep tidak boleh merusak atau menghambat aksi terapi obat. Jadi, jangan sampai menghambat, ya. Nanti kalau menghambat, ya, tidak akan optimal obat itu. Mampu melepaskan obat pada daerah yang diobati. Ini harus dilepaskan juga, ya. Kenapa, ya. Karena nanti kalau dia tetap di basisnya aja, bagaimana mau ngefek, gitu, obatnya. Dapat di membentuk lapisan film penutup, mudah disisi sesuai yang diperlukan, ya. Ini, mudah dicuci ini juga relatif karena salep ini rata-rata terbuat dari basis minyak, sehingga tidak mudah dicuci dengan air, ya. Tapi kalau misalnya dengan sabun atau deterjen, ya, termasuk mudah. Ini yang dimasuk dengan mudah dicuci, ya. Terdistribusi merata, obat harus distribusi merata-rata kita mulai dasar salep. Jadi, ini nyambung dengan bercampur tadi. Jadi, kalau kita di industri, ini obat ini harus tercampur, ya. Nanti ada ada uji-uji uji-uji untuk membutuhkan bahwa obat ini terdistribusi merata atau homogen. Ini ciri dasar salep yang ideal secara fisika kimia. Ini tentu harus stabil. Nektral, tidak mengotori, tidak mengiritasi, tidak menilukan dehydrasi. Atau dehydrasi berarti kan kekurangan air, ya. Jadi, malah menghilangkan air. Tidak bereaksi menghilangkan lemak, tidak hikroskopis, dapat dihilangkan dengan air, dapat dicampur dengan semua obat. Ini sangat ideal sekali. Tapi, kalau kita nyari dasar salep, tidak semuanya mempunyai sifat ini. Jadi, kita pilih yang kita pilih yang mayoritas di sini, gitu. Atau sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ini baru pemilihan dari sisi fisika kimia, ya. Belum kita pemilihan dari sisi supply, dari sisi harga, gitu ya. Itu belum sampai ke sana. Ini lanjut ya. Di dasar salep yang ideal, ini bebas dari bau yang tidak enak, tidak memberi noda, mampu mengguni sebagian medium. Efisi untuk kulit, kering, berminyak, atau basah. Dapat disimpan untuk penggunaan ekstemporer. Dapat mengandung 50% air. Ini agak jarak juga ini. Mudah dibuat, meleleh atau melunak pada suhu badan. Nah, ini idealnya sangat banyak sekali ya. Ini kalau setahu saya ini enggak ada yang bisa memenuhi semuanya ini ya. Kalaupun ada, itu pasti mahal sekali. Karena dia punya banyak kelebihan gitu ya. Jadi, seperti tadi, kita harus memilih basis yang tidak semua kriteria ini harus terpilih, tapi harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan dari obat. dan kontak kompabilitas dari obat tersebut dengan basisnya. Darah sarsalib yang sering digunakan hanya dapat memenuhi beberapa sifat tersebut di atas. Jadi, ini saya hilang lagi ya. Jadi, kalau ideal kan tidak mungkin semuanya itu. Kayak mungkin ada ini kalau nyari pacar ya, yang cantik, kemudian udah kaya, udah warisannya banyak. Itu kan agak jarang yang nyari bisa ideal seperti itu ya. Kan hanya bisa memenuhi beberapa saja. ini juga sama. Tergantung pada tipe dasar salep dan akhir penggunaan. Jadi, disesuaikan kecocokan. Nah, ini balik lagi oleh nyari jodoh. Kecocokan. Nyari ideal, belum tentu, ada, ada, sadea ada pun belum tentu mau sama kita ya. Kalau ideal-ideal gitu. Oke, kita lanjut lagi. Dasar salep hidrokarbon. Ini Vaseline, petrolatim, atau soft parafin. Nah, ini namanya banyak sekali jadi ini perlu diketahui ada di nama dari bahan itu banyak sekali. Banyak sekali sinonim ya. Karena ada yang jual itu menggunakan nama latin, ada yang menggunakan nama nama brand, ada yang menggunakan nama bahasa inggris gitu ya. Nah, ini kalau kita yang ada di kampus ini mungkin lebih familiar menggunakan bahasa latin ya, di resep gitu. tapi perlu diketahui bahwa untuk industri farmasi ini bahasanya itu lebih dominan bahasa inggris. Karena dalam perdagangan global itu yang digunakan bahasa inggris, bukan bahasa latin. Vaseline putih, vaseline putih, vaseline album ya, alba kan putih, lafum berarti kuning ya, vaseline kuning, vaseline lafum. Terdiri dari berbagai hidrokarbon, semi-solid yang didapat dari petrolem atau minyak bumi. Petrolatum, ini vaseline kuning, masa lunak, kuning sampai kuning pucat. Ini seperti ini. Kemudian vaseline putih atau white petrolatum. Petrolatum yang dihilangkan warnanya jadi lebih estetis. Nah, ini kita lihat ya, ini white petrolatum jelly seperti ini. Jadi putih ini. Ini USB BB Grid dari Farma Grid ya. Nah, ini yang perlu kita beli ya. Tapi kalau Farma Grid dijualnya bukaan ini ya nggak bisa dipakai di industri farmasi juga ini. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa ini misalnya ada serangga masuk ke sini atau mungkin kotoran debu masuk ke sini itu kan resiko terhadap kualitas ya. Kualitas sempat. Jadi kita kalau di industri bisa datangnya itu bisa bertonton-nya drum seperti ini. ini keuntungan sangat stabil tidak menimbulkan tidak menimbulkan OTT itu semacam reaksi alergi kemudian konsistensi sesuai untuk salep tidak berbau sudah merata pada kulit merupakan pelindung yang baik gitu ya. kerugian ini berlemak terlalu lengket tidak dapat menyerap atau bercampur dengan air sukar dicuci dengan air ini pasti kalau basisnya minyak sulit dicuci dengan air kalau kalau mau pencucian harus dengan detergent atau sabun parafin cair atau parafin liquidium parafin cair dengan viskositas tinggi jadi sangat padat sekali parafin liquidium spesum untuk cold cream untuk menimbulkan efek dingin parafin cair dengan viskositas rendah ini parafin liquidium untuk vanishing cream dapat digunakan sebagai levy heating agent parafin padat ini parafin solidium ini solid artinya padat digunakan sebagai pengerah titik lelehnya 50-57 derajat lemak bulu domba ada belanai bulfat ini mengandung kolesterol isokolesterol macam-macam kolesterol perugian terlalu lengket jarang digunakan sekarang ini karena cenderung jadi tangik bau kurang enak dapat meninggalkan alergi ini kan berasal dari hewan sehingga ada protein hewani yang menyebabkan alergi pada manusia malam alut linin atau wax maram putih atau serah alba malam kuning serah lava sperma sepi cetaseum malam karnauba karnauba wax mengandung ester alkohol tinggi ini dengan asam lemak asam lemak bebas dapat bereaksi dengan alkali untuk sabun atau emulgator misetil alkohol ini juga banyak ini alkohol cetilus atau steril alkohol alkohol ini perlu diketahui ada nama dari bahan ini sangat banyak sehingga nanti kalau dapat beberapa vendor menawarkan menawarkan bahan itu harus dilihat sampai detail jangan sampai namanya itu mirip itu ternyata lalai atau tidak teliti sehingga terbeli ternyata bukan itu karena namanya mirip bahkan bukan hanya menama tapi juga pengujiannya juga mirip misalnya bahan-bahan yang misalnya dia berbentuk garam itu kan mirip sekali misalnya CMC NA sama CMC itu kan bentuk garam dan bentuk tidak garam itu seperti itu harus benar-benar teliti karena untuk beberapa produk itu nanti sifatnya sudah berbeda karena bentuk garam dan bentuk tidak garam ini contoh macam-macam ya gini kalau ini ada selanai yang lanolin atau nama lainnya lanolin ini setil alkohol ini setil alkohol ini pemakbuli domba kita balik lagi masih setil alkohol ya ini fungsinya sebagai emolien pelembut menstabilan emulsi air di dalam minyak dan pengeras yang nomor G adalah minyak tubuh tubuhan menurunkan titik leleh dan melunakan salep menambah efek emolien atau kelembapan mengurangi efek pengeringan karena dia lembab mengurangi efek pengeringan dasar dari salep hidrokarbon kerugiannya ini konsistensi cair mudah tengik seperti ini contohnya minyak-minyak tubuhan olium arakidis olium kokos olium olive olium mergini atau castor oil olium sesame kokos berarti minyak kelapa ya ini saya lupa kalau arat dintis apa itu dasar salep serap ini dasar salep hidrokarbon atau emulgator air dalam minyak dapat menerap air ini lemak bulu domba tadi dan lanolin sama aja ini sebenarnya ada pelanai ungu simplex hidrofilif vitrolatum ini sangat banyak ini di industri farmasi dipakai scusilim hidrofilum formularium nasional 2 simple oitman ungu centilium ini masih pakai nama-nama latin kalau kita di industri sudah ini agak ditinggalkan karena sudah menggunakan bahasa inggris dasar emulsi air dalam minyak ini bisa ungu lenien ini macam-macam ya contohnya darah salep tercinkan dengan air ya itu minyak dalam air keuntungannya memberi efek obat yang lebih cepat rasa dingin pemakaiannya enak karena salaput tipis pada kulit mudah dicuci dengan air atau dililat basah ini menggunakan dasar salep yang tercinkan dengan air kerugian yang mudah mengering menjadi keras mudah terkontaminasi mikroba ini makanya perlu pengawet ini kita tahu ya bahwa minyak itu kan banyak karbonnya dan karbon protein karbon itu menjadi sarang yang bagus untuk mikroba makanya perlu ditambah pengawet untuk mengendalikan atau mencegah peribuan mikroba dalam salep ini contoh formula ini motil parapet ini pasti pengawet sodium larut sebagai suspending agent bisa emulfifying juga bisa propylene glycol bisa menurunkan titik leleh serial alkohol tadi juga sama white pretola ini dasar salep jadi bisa ketika tahu kalau besar ini ini dasar salep private water ini cukup banyak sebagai pelarut juga ini seperti ini jadi ini mudah dilarutkan mudah dicuci karena terdiri dari banyak air juga jadi dasarnya pembuatan salep seperti ini jadi lelehkan 5 dan 6 ini steril alkohol sama wet terkulatum ini fase minyak jadi dilelehkan bareng bisa dan hangatkan sampai 75 bahan-bahan lain dilarutkan dihangatkan sampai 75 bahan-bahan lain berarti ini metil paraven propil paraven ini dan sodium larut ini pasti larit dalam air jadi larit di air sini propil lain glicol juga bisa larut tapi harus dipanaskan dulu hangatkan sampai 75 campur elehan 5 dan 6 jadi ini nampurnya antara 5 6 ini dengan semua ini dan ini ini suhunya hampir mirip 75 jadi fase air sama fase minyak dicampurkan pada suhu yang mirip mirip kalau bisa pas lebih bagus 75 derajat tapi biasanya ada toleransi 1 sampai 5 derajat kalau pengalaman saya dasar salap yang larut dalam air ini dasar salap polyethylene glicol ini rumusnya seperti ini makrogol oinman polyethylene oinman usb nf nah ini polyethylene glicol ini kalau ada 400 ini ini namanya berat 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 molekul BM nya jadi makin besar dia makin kental ini incompatibilis sediaan salap jadi tidak tersampurkan bahan bahan obat dalam suatu formula sediaan obat yang diresepkan ini tidak boleh terjadi karena kita membuat salap harus bercampur kalau tidak bercampur nanti efeknya macam-macam mulai dari ketidak nyamanan dan efek yang terbesar adalah tidak homogen nanti tidak bisa melepaskan obat dari basisnya sehingga tidak akan efek jadi ini akibatnya perubahan efek perubahan penampilan ini perasaan apoteker pengatasan problema inkomabilis dengan beberapa alternatif ini terutama kalau di industri farmasi ini yang melakukan formulator yang ada di R&D ini contoh permasalahan inkompabilitas atau tidak sesuaian dalam pencampuran mentol dan efek rim parafin leak ini mentol dan efek rim dapat peleleh tetapi pada waktu penambahan parafin akan terjadi pemisahan mentol larut efek tidak larut dan akan memisah lagi ini contoh ketidak sesuaian pencampuran atau inkompabilitas inkompatibilitas ini contoh resep penol kemper sama vaseline problem pada campuran penol dan cover 14% penol tidak akan terjadi larutan dan akan didapatkan serbuk yang keruh mungkin ada ini tidak perlu terlalu detail tahu mengenai ini cukup tahu ada macam macam seperti ini kalau dalam yang harus tahu sangat detail nanti kalau jadi formulator di R&D kalau yang kita yang ada di produksi pabrik yang sudah produksi reguler ini relatif lancar dan tidak ada masalah seperti ini karena kalau sudah masalah seperti ini berarti waktu formulasi dan pengembangan itu sudah tidak optimal dan tidak layak untuk produksi rutin jadi kalau produksi rutin lebih banyak masalahnya itu yang sifatnya minor-minor misalnya warnanya sedikit berubah tidak sampai inkompatibilitas dan menyebabkan ketidak campuran pengatasnya sekurang-kurang diperlukan 24% dari fenolnya jadi fenolnya dinaikkan ya contoh yang lain ada kokain hidroklorid mentol dan fenol pengatasan dapat dicekak dengan mengganti sekurang-kurangnya 2 per 3 bagian dari garam kokain hidroklorid dengan basanya jadi diganti garam kokain hidroklorid ini kan kokain hidroklorid berbentuk garam diganti dengan yang basanya saya juga kurang tahu ini basanya apa ini borak hidroklorid dan vaseline album contoh kesemnya problema borak membutuhi raksa oksida yang berwarna kuning dari HG HG CL2 malah membentuk garam HG CL2 hidroklorid dan HG dan CL2 pengatasannya reaksi dapat diperlambat dengan jalan menggerus kedua garam berput dalam keadaan tidak terlalut sehingga sebagian baselin kemudian baru dicampurkan jadi ini pengatasannya dengan penggerusan dan urutan pencampurannya diperbaiki ini iodine kalomel sama vaseline terjadi reaksi HG CL2 plus I2 menjadi HG I2 plus HG CL2 jadi malah terjadi reaksi ini tidak diperbolehkan karena kita tidak bisa mengendalikan reaksi ini ya ini kan kita tahu kesetimbangan reaksi kalau ini tambah ini ini diperbanyak nanti lebih banyak yang ini atau ini kan kita tidak tahu itu sangat sulit dikendalikan jadi tidak boleh terjadi pengatasan kombinasi dari beberapa persenyawaan raksa dengan persenyawaan halogen yang dapat larut harus dihindarkan ini phenol sama hidragin all oksid flab vaseline album rasa oksida direkselusi oleh phenol sehingga salah berwarna tua jika phenol dan rasa oksida dicampurkan bersama-sama baru ditambahkan vaseline pengatasannya phenol dan rasa oksida HG apa ya HG hidragin oksid ini phenol dan raksa oksidanya dicampur dengan sebagian vaseline dulu jadi ini pengaturannya di pencampurannya oke tadi mungkin banyak sekali contoh-contoh incomp 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 atau income itu ya juga tidak terlalu banyak detail tau ini karena pengalaman saya di industri ya gini-gini tidak kebagi juga maksudnya kita produksi sudah jadi kita tidak menghadapi masalah ini karena masalah-masalah ini sudah beres di tangan formulator di R&D kalau ini sampai bermasalah di produksi rutin itu formulasi saja kurang tepat kalau kita sudah transfer formula dari R&D ke produksi rutin itu kan berarti masalah-masalah ini harusnya sudah tidak ada itu oke kita lanjut ke pencampuran dari salep jadi ini line semi solid itu rata-rata mirip di ini hampir sama dengan yang kemarin sedia gel jadi ada vacuum mixer ini main mixernya ini mixer utama ini seperti ini ini ada ultraturak atau mungkin neser namanya ini ultraturak ini sebenarnya nama nama brand tapi ini sudah kadung jadi nama suatu alat kayak aqua dan mineral mirip mirip seperti itulah ini contoh formula dari salep ini asiclovin kita tahu asiclovin ini antivirus antivirus untuk mungkin virus-virus yang menyerang kulit ini langkah-langkahnya seperti ini jadi ini saya saya gambarkan dalam skema yang ada di industri jadi kalau menjelaskan ini saya lebih paham daripada skala yang di lab pakai misalnya mortar stemper dan pakai water bath itu agak susah bagi saya untuk menjelaskan ini gimana sih pak gitu ya tapi kalau yang untuk yang ada di industri ini saya relatif paham ini jadi nanti kalau ada yang tanyakan disini jauh lebih jauh ini masukkan item 2 dan 3 jadi polythylen glycol 3350 sama PEG yang 400 ini PM nya berbeda PM nya ada yang tinggi ada yang rendah ini di oil tank karena ini polythylen kita tahu bahwa itu basa minyak jadi dilarutkan di oil tank ini jadi dipanaskan 70 derajat nanti dia akan meleleh disini kan jadi cairan gitu nah itu cukup waktunya cukup lama ini kan tanky double jacket jadi macam-macam mekanisme ada yang pemanasannya pakai steam atau uap panas jadi ada pipa steam yang dia ada dari steam masukkan ke sini sehingga panas tidak meleleh itu ada juga ada yang menggunakan heater listrik jadi kayak penangas air itu ya kalau kita manasin air yang pakai pemanas air yang dicolokkan ke listrik itu sama dengan itu seperti itu kemudian langkah kedua ini larutkan acyclovir dalam propylene glycol di air jadi tadi ada propylene glycol yang ini nomor 4 ini diambil untuk larutkan acyclovir kemudian ditambah air disini jadi kalau ada air berarti di water tank ini kemudian ini tadi kan sudah meleleh ya sungguh nya disesuaikan jadi ini nanti dicampur ditransfer kesini jadi ada pompanya pompanya disini ditransfer kesini tentu sebelum masuk sini akan disaring terlebih dahulu kenapa perlu disaring karena pengalaman saya ini tidak semua apa ya tidak semua vendor itu bersih itu ya bersih maksudnya masih ada beberapa pengotor yang ada di propylene glicol ini dan pengotor ini baru tahu kalau setelah dilelehkan gitu ya tidak kelihatan waktu padatan tapi setelah dilelehkan pengotor itu terlihat baru terlihat makanya di satu set vakum mixer homogeneser ini selalu dilengkapi dengan filter untuk menyaring kemudian dari sini ini sudah larut semuanya di transfer juga ini juga disaring masukin ke sini juga jadi di mixing jadi mixingnya suhunya harus mirip antara fase air dan fase minyak disini kalau disini disebutkan kayak ini menyampurnya pada suhu 45 jadi ini kan panas 70 derajat yang sampai melalai nanti pakai laser tembak itu adik-adik mungkin tahu laser tembak sekarang dipakai untuk mengukur suhu tubuh pakai seperti itu juga tapi untuk skala industri termometer yang skala industri bukan yang untuk suhu tubuh jadi tembakan ke masanya sini nanti kita tahu suhunya berapa itu di set mesin ini juga sudah ada sensor disini menyatakan berapa suhunya ini sensor nanti akan keluar disini berapa suhu dari oil tank atau water tank nanti ada di control panel kelihatan ini panas didinginkan dengan double jacket jadi kita isi air dingin yang mengalir itu nanti panasnya akan turun ini juga sama ini kan tadi dipanaskan sampai larut itu disurunkan suhunya baru nanti dicampur sekitar suhu 45 derajat selama 30 menit dan vakumnya ini vakumnya dinyalakan ini kan ada manometer sehingga nanti tekanannya negatif udaranya dibuang baru nanti kita mixing dengan cepatan dingin ini fungsinya supaya apa supaya nanti udaranya tidak masuk ke dalam masa kalau masuk ke dalam masa nanti masanya mengembang nanti akan menyulitkan waktu pengisian di dalam tube ini contoh mesinnya kemarin juga sudah diperlihatkan contoh mesin tube filling machine ini tube ada di sebelah sini ini ada rotary table ini ada hopper ada injektor ini nanti diisi sudah ditutup ceiling pakai mekanical ini baru nanti turun di sini jadilah tubenya jadi untuk mesin ini bisa untuk krim bisa untuk salep bisa untuk krim salep gel juga bisa jadi nanti main di setting aja nanti ada setting di sini untuk gel itu nanti angkanya berapa untuk salep angkanya berapa untuk krim angkanya berapa oke ini mungkin sudah selesai cepat sekali terima kasih kesempatan berikutnya terima kasih selamat 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 sub indo by broth3rmax